Selamat siang Profesor. Selamat siang. Selamat siang. Katipon apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Anda dari Jakarta jauh-jauh ke Jogja gini. Dari cowok pres yang akan mendampingi Jokowi, sudah mengerutut ke nama 3M nih. Disebutkan ada Makruf Amin, ada Muldoko dan juga Profesor. Ya. Begitu ya. Tanggapannya, seberapa besar kans Profesor sendiri untuk bersaing nih di antara 3M tadi? Ada 3 ya. Kalau 3, ya dibagi 3, kira-kira 35 persenan lah. Ya kan kalau ada 3, berarti bagi 3. Kan peluangnya sama aja tergantung Pak Jokowi juga. Atau pertama kali akan mendampingi atau dipilih publik atau dilirik gitu ya, akan mendampingi sosok Jokowi. Dari mana? Hasil survei aja. Hasil survei sebuah media masa, lidbang sebuah media masa, tiba-tiba mengumumkan saya masuk di ranking agak atas, lalu saya diwawancari langsung, pada hari diterbitkannya survei itu. Saya, dan itu belum lama, pada bulan Maret ya, bulan 7 Maret kemarin. Jadi saya tidak banyak menduga sebelumnya, karena saya juga kan seperti Anda tahu tidak melakukan apa-apa. Ketua Partai juga bukan, Lobby Ketua Partai juga tidak, Masang Balikhu juga tidak, Iklan tidak gitu. Tahu-tahu kok saya masuk di top of mind ya. Saya katakan saya tidak boleh GR karena istana sendiri atau parpol sendiri tidak secara resmi menghubungi saya. Sehingga saya katakan ya biarlah itu diolah gitu. Saya sendiri merasa tidak pernah ingin untuk masuk ke situ, tetapi tentu saja sebagai manusia yang berkarir di dunia pemerintahan selama 14 tahun, sejak tahun 2000 sampai sekarang, 14 tahun saya duduk resmi di pemerintahan gitu. Ya, kalau panggilan itu ada nanti kita lihat perkembangannya. Tapi saya katakan saya sampai hari ini tidak pernah mengatakan ingin gitu. Artinya tidak berusaha untuk mendapat itu. Kita lihat aja perkembangannya. Terlalu banyak berandai Anda juga kurang. Terlalu banyak berandai juga nggak baik. Baiklah, kalau tidak berandai, saya juga ingin tahu nih Profesor, di kalangan keluarga sendiri, apa Anda juga istri pernah tidak ada perbincangan hangat soal menuju ke Cowpras 2019? Dan respon mereka seperti apa kira-kira? Secara khusus saya tidak pernah bicara dengan anak, tetapi saya melihat anak-anak saya aktif juga di Midsos dan ikut mengomentari tentang berita-berita tentang ayahnya gitu. Ya, beritanya positif. Mendukung nggak? Artinya tentu membela ayahnya. Kalau ada yang bully gitu, membela ayahnya itu biasa saja gitu. Kalau soal pencoba perisahan ini? Secara khusus saya tidak pernah bicara. Dengan istri tentu saya hanya, saya sekarang banyak pergi, jarang pulang, karena banyak undangan-undangan, berdoa saja untuk mendapat yang terbaik. Selalu itu dan istri saya ya selalu berdoa. Profesor kan juga sering menyebut bahwasannya perbedaan pendapat di media sosial itu adalah hal yang wajar di era demikrasi gitu ya. Tapi yang terjadi akhir-akhir ini justru mengerucut nih, justru polemik ini mengerucut ke arah yang sentimension politik dibumbui dengan isu-isu secara dan juga agama gitu Profesor. Yang justru mengarahnya adalah isu-isu perpecahan seperti itu. Profesor sendiri menanggapi hal ini seperti apa? Saya tidak pernah masuk ke area itu untuk menanggapi soal perpecahan, pandangan-pandangan keagamaan, sikap politik yang dilatar belakangi keagamaan. Saya baca tetapi saya tidak pernah masuk ke situ. Nah saya sendiri tidak masuk ke apa namanya, diskusi-diskusi seperti itu, tapi saya masuk ke kasusnya. Oleh sebab itu kalau ada pemimpin, dikatakan adil tapi berlaku semenang-menang, ya saya kritik. Tetapi sebaliknya juga, kalau ada apa namanya, kelompok keagamaan, lalu merasa benar sendiri, padahal dia juga brengsek, misalnya ya saya kritik juga. Saya tidak masuk ke dalam pengelompokan itu. Oleh sebab itu dulu saya sering dikritik, katanya membela Ahok lah inilah. Besok pagi dia ngeritik, saya perlu habis risik lah. Saya tidak, dua-duanya saya puji ketika benar, dan dua-duanya saya kritik ketika menurut saya salah. Itu saja.